Ini adalah cara atau sistem trading gratis untuk saham yang bisa bikin kalian cuan Stay tuned Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di DC Daryl Channel Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman Dan di saham series kali ini gue akan ngasih tau ke kalian Satu trading sistemnya atau sebuah cara seperti itu ya Yang bisa kalian pakai untuk trading saham Dan ini gue share secara free atau gratis Tujuannya adalah semoga kalian yang baru trading Bisa mengaplikasikan cara yang gue kasih dan bisa kalian dapatkan cuan di dalam saham teman-teman ya Tapi sebelum gue mulai Gue mau ngasih tau buat kalian yang belum punya grup trading Baik itu saham ataupun forex Kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi discord Linknya ada di bawah Kalian tinggal klik link tersebut Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana Dan ingat teman-teman gue gak punya grup lain selain di discord Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain Seperti di telegram dan lain-lain Dan menawarkan investasi seperti bentuk apapun ya Dan kalian suruh transfer-transfer Harap hati-hati itu dipastikan adalah penipu teman-teman ya Jadi kalian harus hati-hati Ya teman-teman hari ini gue akan sharing tentang satu sistem trading Yang bisa kalian pakai dalam trading saham ya Dan basisnya ya sistem trading ini menggunakan Cara-cara yang simple Yaitu seperti support resistance Dan juga satu bantuan indikator yaitu stochastic Gue akan jelasin ya Gimana cara pakainya Gimana cara TP-nya Targetnya segala macem Gue akan jelasin semua Dan yang perlu kalian tahu ya Kenapa gue disini pakai support resistance Karena seperti kalian tahu support resistance itu adalah Basic dari technical analysis ya Jadi memang kita mau pakai apapun Ya nanti ujung-ujungnya juga harus dilihat ya Namanya support resistance-nya Itu kita gak bisa hindarin Dan support resistance sendiri itu ada dua Ya sekali lagi gue ulang Yang pertama itu ada major support Major resistance ya Major Major SNR Dan juga ada minor SNR Ya kalau yang major itu Dia tuh Memantulkan harganya lebih signifikan Dibandingkan dengan yang minor Jadi itu yang Yang bisa kita ambil Untuk membedakan kedua dari Support resistance ini Dan kenapa gue pakai stochastic juga Karena Ya stochastic itu kan memang oscillator ya Yang oscillator itu cenderungnya itu memang Untuk menunjukkan suatu momentum Buat kita gitu Jadi ya dalam satu seri di sistem itu memang Harus ada yang seperti itu ya Satunya itu berupa trend direction Dan satunya itu berupa momentum ya Dan kebetulan disini Trend direction-nya gue cuman Menggunakan support resistance Jadi gue tahu ketika harga Menyentuh level support resistance itu Itu harga akan mantul Atau akan menuju ke daerah mana Seperti itu ya Dan seperti biasa teman-teman Lebih jauhnya gue akan jelaskan di monitor Supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan chart Dan gue jelasinnya lebih mudah Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman Oke teman-teman sekarang kita sudah ada di trading view Seperti biasa ini adalah charting tools yang gue gunakan Jadi kalau misalnya kalian tidak punya charting tools Kalian wajib menurut gue untuk cek Yang namanya trading view ini teman-teman ya Yang dipakai ini gue pakai adalah versi pro Kenapa gue pakai versi pro? Karena dia data historisnya lebih banyak Dan juga dia punya kelebihan yang Yang lebih dibandingkan yang gratis Terutama untuk saham Jadi kalau misalnya kalian tertarik Dan belum punya charting tools yang bagus Kalian bisa cek trading view Linknya sudah ada di bawah Kalian tinggal klik ya Dan kemudian kalian bisa daftar dan coba dulu secara gratis Tapi gue rekomenin kalian beli yang Kira-kira yang pro yang 15 dolar sebulan 140 ribu sebulan Dan itu gak mahal ya Kalau misalnya kita bandingkan untuk trading saham teman-teman Oke Dan di depan ini adalah Chart dari BNI teman-teman ya Dan sesuai dengan judul tadi Sesuai tema hari ini Gue akan sharing ke kalian Caranya gimana untuk Gue kasih tau kalian satu trading system ya Atau satu buah cara Yang bisa kalian pakai untuk trading ya Dan ini caranya juga win rate-nya bagus Ya ini Dan cukup simple Gue hanya menggunakan support resistance dan juga stochastic ya Dan video ini gak akan panjang-panjang Karena trading systemnya itu simple sekali Ya gue akan jelaskan dulu dari awal teman-teman ya Gue pakai support resistance dan juga stochastic ya Tentunya gue harus jelasin dulu kedua ini apa ya Buat kalian supaya kalian paham ya Buat kalian yang baru yang belum tahu support resistance itu apa Ini gue akan kasih brief singkat ya Banyak video gue sebelumnya yang gue bahas tentang support resistance Kalian bisa cek dulu Kalau misalnya kalian mau tahu tentang detail Tapi ini gue cuma brief secara singkat ya Jadi support resistance itu adalah intinya Harga itu bergerak di dalam batas teman-teman Atau range ya Jadi yang namanya resistance itu adalah Batas atasnya teman-teman ya Seperti ini Ini kalau misalnya kalian lihat harga bergerak naik ke atas Dan dia membentuk swing high disini Dan dia turun lagi ini bisa menjadi potential resistance namanya teman-teman ya Dan pada saat di break seperti ini resistancenya Di break seperti ini Ini yang tadinya bertindak sebagai resistance Ketika dia di break sini Sekarang jadinya support teman-teman ya Jadi support Nah jadi dia tugasnya support itu menahan Supaya harga gak ke bawah lagi Makanya kalian lihat kalau pas dia nahan garis ini Dia bereaksi disini dan akhirnya dia seolah-olah break Tapi dia false break ke atas Dan disini dia menahan levelnya gitu ya Dan di atasnya naik Balik ke level sini lagi Ini jadi support tadi ya Resistance jadi support Dia nahan lagi terus dia tuh naik lagi ke atas Itu prinsip dari support resistance Jadi support itu Satu level harga yang bertugas tuh Buat supaya harga Nah nahan harga supaya dia gak jatuh lebih bawah Kalau resistance itu adalah Satu level harga Yang bertugas supaya Dia itu Menahan harga Supaya harganya gak bergerak ke atas gitu ya Nah ini contoh dari resistance lagi teman-teman ya Di daerah sini ini kan bikin swing ya Bikin swing disini Ini kita bisa jadikan namanya potential resistance Itu bisa jadi resistance kenapa? Kalau misalnya kita retest kedua Dia mendekati area sini Dia mantulin harga Nah itu jadi namanya resistance Kalau baru satu swing high seperti ini Ini namanya potential resistance Kalau misalnya baru satu support Itu dinamakan potential support gitu ya Tapi kalau misalnya dia sudah dites Dengan cara harganya balik lagi ke area ini Dan harganya mantul Ini bisa menjadi namanya resistance Oke Nah ini semua namanya level resistance Jadi dia dipercaya Kalau misalnya harganya entuh ke atas ini Itu Harganya akan mantul ke bawah Ya ini dia mantul ke bawah Yang ini dia kena lagi Dia mantul ke bawah gitu ya Nah kalau misalnya dia ditembus ke atas teman-teman Ini yang jadi namanya resistance Itu jadi namanya support Jadi support atau resistance itu sebenarnya tergantung Dia letaknya itu dimana Dimananya harga Kalau di atasnya harga itu namanya resistance Levelnya itu namanya resistance Kalau di bawah harga berjalan itu namanya support Contohnya Nah ini harga sekarang nih ya Ini harga sekarang di 6.325 Nah di atasnya ada swing kan teman-teman ya Ini kita bisa dinamakan sebagai potential resistance teman-teman ya Di atas 6.700 Karena level ini berada di atas harga running ya Nah sekarang yang di bawahnya kan ini kan ada swing juga nih Di bawah ya Ini namanya minor teman-teman ya Nah ini bisa dinamakan sebagai potential support Jadi 5.975 ini bisa dinamakan potential support Dimana ketika harga menyatu bawah sini Ya dia kemungkinan besar dia harusnya ekspektasi Akhirnya dia mantulin harga ke atas Itu yang dinamakan potential support dan resistance Atau support dan resistance teman-teman ya Nah berdasarkan skalanya juga ada 2 Dia ada minor sama major Bedanya apa? Kalau yang major itu dia memantulkan harganya itu jauh teman-teman ya Contohnya ini ya Nah resistance yang di sini yang di atas teman-teman ya Yang di 7.975 dia mantulin harga jauh sekali teman-teman ya Sampai ke sini sampai ke bawah gitu ya Dibandingkan dengan resistance yang Sebentar gue hilangkan gambar Nah ini mantulin harganya dari sini ke sini ya Ini resistance yang atas nih teman-teman ya Yang atas sebelah sini ya seperti ini Nah kalian bandingkan sama resistance yang sebelah sini teman-teman ya Ini kan resistance juga ya Dia mantulin harga juga seret ke bawah gitu Tapi jarak pantulnya itu sangat kecil teman-teman ya Ini gak signifikan cuma segini jaraknya Dibandingkan dengan jarak yang seperti ini Daya pantulnya lebih besar yang atas Makanya yang atas ini dibilang sebagai major resistance Yang kecil ini dibilang sebagai minor resistance Jadi bedanya di situ oke Nah itu adalah tentang resistance Support resistance itu adalah satu tools yang akan gue pakai dalam resistance ini Yang kedua adalah Yang gue pakai adalah indikator yang namanya stochastic teman-teman ya Stochastic itu merupakan indikator oscillator Dimana dia menunjukkan momentum ya Momentumnya didapat dari mana bang? Didapatnya dari ketika harga itu memasuki dua area penting di dalam stochastic Jadi stochastic itu punya dua area penting Yang pertama itu adalah kalian bisa lihat di kanan sini ya Ini ada yang namanya Sorry ini kalau di sini kelihatan gak? Oh gak kelihatan oke Jadi gini di stochastic ini kalau misalnya kalian lihat Kalian nanti buka ya trading view Kalian pakai indikator stochastic ini Cara bikinnya tinggal klik indikator Terus kalian klik ketik namanya stochastic Seperti ini Nanti dia muncul nih indikator stochastic seperti apa Nanti kalian klik Ubah parameternya menjadi seperti ini 533 ya Jadi K nya 5 D nya 3 Smooth nya 3 Seperti ini Nanti di kanannya ini kan ada garis putus-putus ini ya Ini namanya garis 80 Yang atas Terus putus-putus di bawah namanya garis 20 Jadi kalau segala sesuatu Kalau stochasticnya di atas garis 80 ini Ini namanya overbought teman-teman ya Kalau di bawah garis 20 namanya oversold Jadi itu yang menunjukkan momentum dari stochastic Kalau dia oversold itu berarti dia cenderungnya sudah jenuh untuk dijual Jadi tendensi dia akan naik harganya Sebaliknya kalau overbought Dia sudah jenuh beli Tendensinya akan turun Tetapi apakah kita bisa pakai gamblang seperti itu Setiap overbought atau oversold Setiap overbought kita jual Setiap oversold kita beli Nggak bisa seperti itu Kita mesti gabungkan dengan tools lain Nah dalam hal ini Gue akan gabunginnya itu dengan si support resistance Jadi caranya seperti ini teman-teman Perhatikan ya Jadi caranya adalah ketika kita gambar Kita gambar nih Di sini di bawah ada support teman-teman ya Ini gue ambil dari patokan sini Ini resistance ini support ya Nah ketika ada support Harga bergerak sini Nah ketika harga kembali mendekati area support Kita langsung lihat apa yang terjadi di si stochasticnya Kalau pada saat dia mendekati area support ini Stochasticnya itu menunjukkan seperti ini teman-teman ya Dia menunjukkan over Seperti ini ya Dia menunjukkan oversold gini ya Overssold seperti ini Jadi di bawah garis 20 Ini berarti adalah area buy terbaik Area buy yang baik Kita bisa buy di sini teman-teman ya Buy di sini stop lossnya cukup di bawah supportnya Dan kalian lihat pada saat dia break Dia benar-benar berjalan gitu stochasticnya Ini harga juga ngikut ya Nah ini yang bisa jadi Bisa jadi satu sistem trading yang baik Jadi kalau misalnya kita buy di sini Top lossnya di sini TP kita di atas sini ya Di high-nya sini Ini masih 1 banding 2,5 Jadi ini bagus banget untuk di tradingkan teman-teman ya Jadi caranya seperti itu ya Nah sama ya Kalau misalnya kita tarik ke belakang Nah kita cari misalnya daerah support lagi teman-teman Nah ini kan support nih Ini turun-turun-turun-turun Di sini ada daerah support Potensial support pertamanya Dan pada saat kedua sini Dia udah mendekati area support di sini Kita lihat stochasticnya seperti apa Oh ternyata stochasticnya juga Oversault seperti ini teman-teman ya Oversault seperti ini Nah ini berarti ini menjadi Potensi area buy yang Baik teman-teman ya Yang benar-benar keren Yang baik gitu ya Nah Ini Terus kalau misalnya dia gak oversold Boleh gak bang Kedekati support Boleh aja Cuman itu akan menjadi kurang efektif ya Contohnya ya sebelahnya aja nih ya Dia mendekati area support gitu ya Di sini ya Tapi dia gak bergerak di bawah 20 nih stochasticnya Nah itu makanya naiknya kecil-kecil teman-teman ya Dibandingkan dengan ketika dia masuk oversold Dia mantulannya tuh luar biasa gitu loh Jadi Caranya seperti itu sih Nah Kalau misalnya kalian mau buang barang juga sama ya Misalnya dia ada resistance teman-teman ya Di sini ya Misalnya di sini ada resistance Ini fake out Ini resistance lagi Nah kalian lihat Pada saat dia harga Balik di sini ya Dia break resistance Bikin fake out Terus kembali ke bawah Dan dia naik retrace lagi Mendekati area resistance lagi Ini misalnya Lihat saya kalian sudah beli di bawah sini ya Sahamnya Terus kalian lihat nih Harga bergerak ke atas Nah pada mendekati area resistance ini Kalian lihat Ini gimana nih stochasticnya Oh ternyata stochasticnya udah keluar nih Udah bikin overbought gitu ya Nah ini wajibnya Atau saran gue Kalian tuh bisa buang Saham-saham seperti ini Jadi Kalian ini bisa menggunakan sistem ini Sebagai exit strategi juga Bukan cuma Sebagai entry strategi gitu ya Jadi untuk entry dan exit Ini bisa dipakai Tinggal kalian lihat aja Kalau misalnya kalian mau entry Kalian hanya perhatikan yang overboughtnya Jangan perhatikan oversold Kalian kalau mau pertama kali entry Kalian perhatikan Overboughtnya aja Dan kalau misalnya kalian mau exit Kalian baru perhatikan over Eh sorry Kita balik ke teman-teman ya Ini gue salah ngomong nih Kalau misalnya kalian mau beli Kalian perhatikan oversoldnya aja Gitu ya Oversold yang di bawah sini Maksudnya di area di bawah 20 ya Kemudian kalau misalnya kalian mau exit Atau mau jual Kalian tinggal perhatikan yang overboughtnya aja Atau area di atas 80 Apakah stok asiknya Di luar area 80 tadi Tentunya harus Dibarengin sama Yang namanya Analisa tadi ya Yang tadi gue jelasin caranya Seperti itu Kalian gabungkan dengan support resistance juga Gitu ya Nah Terus gimana nih Kalau misalnya ngomongin BBNI Teman-teman ya BBNI ini Kalau misalnya kita bikinin range-nya Seperti ini kan ya Seperti ini Seperti ini Gitu ya Nah kalian lihat ya Pertamanya dia nyentuh oversold disini Teman-teman ya Di sebelah sini Oh sorry Overbought teman-teman disini ya Terus disini dia overbought lagi Turun lagi Karena trendnya naik Overbought lagi Nah Tapi makin lama Overboughtnya makin turun Berarti Intinya Setiap dia bikin high disini Dia tuh Potensi reversalnya itu Semakin lemah Teman-teman ya Dan kalau misalnya kita bikin range Di atas sama di bawah Seperti ini ya Ini kita lihat ya Ini resistance-nya di atas Support-nya di bawah Seperti ini Ini kita tinggal tunggu nih Pada saat dia retrace ke bawah Dia Stock asingnya bikin oversold Dan disini dia Masuk ke dekat-dekat area support Ini kita bisa buy Teman-teman untuk BB Kenapa? Karena dia masuk oversold ya Terus abis itu dia bisa Naik ke atas Itu reason-nya Kenapa Sistem ini sangat simple Dan kalian pun yang pemula Gue harapkan bisa mengerti Oke Nah mungkin segitu dulu Teman-teman yang mau gue sharing Semoga apa yang gue sharing ini Bermanfaat Dan bisa Kalian pakai Teman-teman ya Ini jadi Satu sistem yang bisa kalian pakai Di saham yang gue share secara free Tapi gak murahan Teman-teman ya Kalian bisa tes Kalian bisa backtest sendiri Kalau misalnya kalian Gak percaya gitu ya Dan kalian bisa Langsung aplikasikan Dalam trading kalian Oke Thank you sekali lagi teman-teman ya Mungkin sampai sini dulu Semoga sekali lagi bermanfaat Kita sekarang Kembali lagi ke kamera Oke teman-teman Jadi itulah Trading system yang gue sharing ya Teman-teman ya Semoga kalian bisa mengerti Dan bisa kalian aplikasikan Langsung di dalam trading saham kalian Kalian cukup Mengaplikasikan trading system Seperti ini Kalian tinggal backtest Sesuai dengan trading style kalian Terus kalian sesuaikan juga Kalian kulik-kulik dikit Nanti kalian bisa lihat Hasilnya itu seperti apa Dan jangan lupa Untuk disertakan Dengan money management juga Yang penting ya Karena sejago-jagonya Trading system Kalau misalnya Manajemennya itu hancur Ya pasti nanti Kaunnya gak akan berkembang Jadi kalian harus perhatikan juga Tentang money managementnya Tentunya Oke Sekali lagi gue mau ingetin Buat kalian yang belum punya Group trading Kalian bisa join di Group trading gue Yang gue buat di aplikasi discord Itu bisa tentang saham Bisa tentang forex ya Linknya sudah ada decision di bawah Kalian tinggal klik link tersebut Di bawah Dan kemudian Kita bisa langsung diskusi Bareng disana Dan juga jangan lupa Untuk subscribe channel ini Kalau misalnya kalian merasa Video ini bermanfaat Dan kalian juga bisa Like video ini Dan share ke teman-teman yang lain Yang kira-kira Membutuhkan informasi Dari video ini Kalian juga bisa komen di bawah Kalau misalnya ada yang kurang Atau kalian mau request Tentang apapun Yang mau gue bahas ke depannya Gue pasti baca Dan gue akan usahakan Untuk bikin kontennya Untuk kalian Dan ingat sekali lagi teman-teman Gue tidak pernah punya Group selain di discord Jadi kalau misalnya Ada yang mengatasnamakan gue Di telegram Apalagi menawarkan Jasa investasi Dalam bentuk apapun Kalian suruh transfer-transfer Kalian harap hati-hati Karena itu bisa dipastikan Adalah penipuan Teman-teman Oke Dan mungkin sampai sini dulu videonya Semoga apa yang gue sharing hari ini Bisa bermanfaat Untuk kalian Dan kalian bisa langsung Memraktekannya Di dalam trading kalian Thank you sekali lagi Buat kalian yang sudah menyempatkan diri Untuk nonton video ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semoga orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax